Intro Hai teman teman, jumpa lagi bersama saya Rubi Herman Nah kali ini kita sedang berada di Dr. Eccles Clinic Nah ini dokternya para celebrity influencer Dan kita mau tau juga bagaimana rahasia suksesnya Jadi simak video berikut ini Let's go Hai teman teman, selamat datang di Youtube channel Rubi Herman Sebelum kita nampak, jangan lupa untuk subscribe ya Karena subscribe itu gratis Yuk kita nonton selanjutnya Hai, nah ini saya berada di tempatnya dokter celebrity Dia juga penyanyi juga ya Penyanyi juga, keren banget Dr. Eccles Yes Wah senang sekali nih Ya senang sekali juga Makin keren, makin mantap, makin sukses Amin, kalau gitu semua yang baik-baik diambilkan Semuanya thank you so much ya buat waktunya dokter Udah mau sharing juga, ngobrol-ngobrol tentang Ini nih, saat ini kan di Eccles Clinic ya Nah mungkin boleh cerita nih awal sebelumnya Eccles Clinic ya Eccles Clinic bisa sampai sekarang Ya bener Jadi Eccles Clinic sebenarnya Pak Ruby bukan asal dari Jakarta Bener Saya orang Menado, asli Sulawesi Utara Jadi Eccles Clinic itu di tahun 2016 Itu berasal dari Sulawesi Utara Sulawesi Utara Dan bukan pun di Menadonya Sulawesi Utara kan ibu kotanya Menado Itu di Tomohon Di Tomohon Tau gak? Tau, tahu saya pernah Tomohong, agak tinggi tuh Iya, karena saya orang Tomohon Dano, asli binang asal Oh iya iya Gitu dengan modal tau gak berapa? Berapa? 5 juta rupiah 5 juta? Bener Serius? Serius? Serius, serius Di sana tuh? Di sana, di sana Jadi waktu itu orang mungkin pikir Karena di Jakarta mungkin modalnya dan lain sebagainya Cuma waktu itu Dari mau bisnis keluarga Itu juga merupakan suatu pergumulan bagi kami Di pihak orang tua saya Bahwa kita memang ada Memang mulai dari titik nol Nol banget Jadi kenapa mulai dari Tomohon Iya Jadi karena pun kita asal di sana Cuma sewa lantai satu doang Cuma dikasih sewanya murah juga Karena kebetulan pasien saya Jadi satu ruko di lantai satu doang Dengan modal 5 juta Karena waktu itu juga kita gak ada modal sama sekali Apalagi saya Belum ada modal sama sekali Cuma dari tabungan saya Selama saya praktek dokter umum Dari 5 juta Terus Yang renov itu Almarhum papa saya Dan om saya Karena saya Saking tidak mampu membayar Boro-boro di sanitorior Asintek tidak mampu Tapi Tenggat, Puji Tuan Dalam kurun waktu 2 minggu Ada modal terkumpung 17 juta Sampai 20 juta kalau gak salah Kok bisa? Iya Jadi walaupun klinik ala kadarnya Karyawan itu cuma saya dan saya Dan suster Satu orang Dalam 2 minggu jadi 2 orang Karena banyaknya pasien Wah Kita waktu itu Belum ada alat-alat Laster kayak sekarang Jadi cuma Klinik ala kadarnya Tapi kita mengedepankan hasil Treatment nya tentang? Treatment nya tentang kulit Kulit Facial-facial Ada chemical peeling Ada cream nya Tapi belum seprofesional sekarang Tapi waktu itu Saya sedang mindset ke tim Bahwa tetap hasilnya harus bagus Karena saya yakin Ekles ini akan jadi besar Wah Dan 2 minggu dapat uang sekitar 20 juta 17-20 juta Kita formak lagi kliniknya Supaya lebih bagus Gitu 3 bulan in banget Klinik ini di Tomohan Bahkan 70% Itu bukan pasien dari Tomohan 70% itu dari luar kota Tomohan Which is Manado Sama Gorontalo Gorontalo Bahkan di Gorontalo itu Saya ingat banget Ibu-ibu pejabat Kayak Gubernur Gubernur Gitu Mode to mode The power of mode to mode Gitu Jadi Akhirnya Di bulan ke 6 Ada peluang Untuk buka di Gorontalo Ditawarkan Karena banyak juga Pasien-pasien saya Pasien-pasien ekles waktu itu Di Gorontalo Akhirnya kita buka Mencoba buka di Gorontalo Itu pun masih Klinik Rumahan Tapi lebih bagus sedikit lah Dari Tomohan Boom juga di Gorontalo Itu cuma modal dikit Tapi titik awal kita Memang hits banget Itu pas Satu tahun kemudian Kita buka di Menado Di Menado Itu klinik udah mulai Bagus-bagus sedikit Saya ingat masih ada Mau syukuran Jam 9 pagi Di lantai 2 Lantai 1 tuh udah antri Pasnya Oh Itu titik permulaan Akhirnya saya Memberanikan diri Merubah mindset Bahwa Fisi kita udah pede nih Udah tinggal klinik kan Even though Baru ala kadarnya ya Waktu itu Saya memang dari dulu Mungkin teman-teman juga Di kuliah tahu ada program jangka pendek Ada program jangka panjang Gitu Nah Waktu itu saya bilang ke tim Oke Kita akan Misi kita sekarang harus lebih gede Harus kuasai Indonesia Timur Wah Waktu itu Jadi saya bentuk tim waktu itu Waktu bentuk sistem lah Karena saya yakin sistem yang akan bekerja Itu teman-teman waktu itu Teman-teman dokter di Menado Saya ingat Kok karyawan lu banyak banget Waktu itu Waktu jadi cabang ketiga Terus Waktu itu prinsip saya Kita harus sediakan tempayang yang besar Untuk menampung makanan yang banyak Betul Betul Jadi harus tim yang solid dulu Yang bagus dulu Karena waktu itu visi saya Menguasai Indonesia Timur Dan bener Dikaryakan semua yang karyawan-karyawan itu Dan waktu 2 tahun Kita sudah ada hampir setiap kota di Indonesia Timur Ambon, Ternate dan lain-lain Gorontalo Hitsits semua tuh Hitsits semua Hitsits semua Di tahun ketiga Mindset berubah Udah pede nih Indonesia Timur Yuk kita kuasai Indonesia Gitu jadi memang modal keberanian Dari Timur Dari Timur Dan waktu itu visi saya gini Masa cuma brand-brand Bukan sekedar Apa ya Daerah atau ras ya Masa cuma brand dari Jakarta aja Atau dari Jawa yang bisa Go nasional Which is dari Menado pun Yang setau saya Saya ingat belum ada Itu jadi tantangan juga buat Saya pelaku bisnis Gimana bahwa brand Brand Sulawesi Utara Dari Sulawesi Timur Bisa go nasional Go nasional ya Jadi tahun ketiga Kita mencoba peruntungan Buka di Jakarta Itu pun cabang kecil Cabang kecil Ekles kan di Jakarta ini baru 3 tahun bulan Juli kemarin 3 tahun Ekles umur semua Umur 6 tahun 6 tahun 6 tahun Jadi kita buka di Mega Kuningan waktu itu Itu pun cuma tempat kecil Dari situ Berkembang juga Sehingga diterima baik Diterima baik Itu sebelum pandemi 1 tahun sebelum pandemi Waktu itu pun Saya belum tinggal di Jakarta Pak Rui Saya masih Golak balik Manado Jakarta Manado Jakarta Tau nggak Waktu itu juga ada Idea Ada crazy idea Waktu itu Ke brand new Oke Kita kan mau hits di Jakarta ya Iya Waktu itu kan belum pandemi Jadi waktu itu Misi kita buka di mall-mall Karena saya lihat kibla di Jakarta Itu one stop solution Orang takut kemana-mana Karena macet Jadi kibla kita buka di mall-mall Waktu itu Saya bilang Oke Kalau kita mau hits di Jakarta Kita harus buka di mall Paling prestise di Jakarta Gak apa-apa ya Sebut brand ya Gak apa-apa Waktu itu Oke Kita buka Plaza Indonesia Plaza Indonesia Target Karena Plaza Indonesia Mall paling prestise sampai sekarang Dan Tidak mudah Brand Untuk masuk di sana Which is ada uang Which is ada uang Tapi waktu itu Teman Tim saya di Jakarta Kayak ketawain Masa muda Tapi aku bilang Percaya deh Pasti bisa Tapi benar Kita purpose di Plaza Indonesia Perbaiki brand juga kita Dan lain-lain sebagainya Benar 6 bulan kemudian kita buka Plaza Indonesia Wow Dan kita brand lokal pertama Klinik di sana Gitu Jadi karena waktu itu Plaza Indonesia menilai Dengan company profile kita Ini brand startup Yang kedepannya Akan Hits gitu Dan akan bagus Di Indonesia Kita juga kerjasama dengan Korea Akhirnya di sana Itu juga Cerita banyak Akhirnya kerjasama dengan Korea Tenggat link terbuka semua Saya bilang Buka link saya di Korea Akhirnya kita Tandatangan MOU Dengan beberapa rumah sakit di Korea Jadi gitu Kedepannya saya mau buka rumah sakit beda plastik Di Indonesia Sudah tanah tangan Sudah tanah tangan Karena abis Plaza Indonesia Kita buka kelapa gadi Di lantai 3 itu menjadi beda plastik Ya Pandemi Pandemi di sana mungkin lagi turun grafik Jadi belum buka sampai sekarang Karena di sana juga terpengaruh Itu Jadi itulah kisah dari situ Titik awal kita ini Hits juga di sosialita-sosialita Iya Karena mungkin ada juga di Mall Preskise Kita bangun komunitas Akhirnya sudah menjamur tuh Itu E-Class dalam waktu 2 tahun Sudah 7 klinik Jakarta 7 klinik Nah kemudian untuk servicenya ini ada apa aja sih Benar Jadi E-Class klinik ini Kenapa juga mungkin diterima baik oleh seluruh masyarakat Jadi kita mengkonsep one stop solution Jadi dari half to two ada Treatment rambut Treatment wajah Maupun body Ada Tapi dengan teknologi terbaru Tercanggih Tapi ter-affordable di kelasnya Ter-affordable Wah ini nih Ter-affordable Ter-affordable di kelasnya Jadi harga make sense Ada kan harga yang enggak make sense ya Jadi walaupun Oh gini Tapi harga make sense Tapi harga make sense Itu mungkin Baik services kita Maupun Kita ada 2 ya Ada treatment maupun product skin care Jadi dua-dua tuh diterima baik Jadi kita mengkombinasi treatment dan pemakaian skin care Karena treatment yang harus 2 minggu sampai sebulan sekali Skin care yang tiap hari dia harus pakai di rumah Tapi dengan one stop solution Dengan affordable di kelasnya Nah Saya mau kasih Kita ada Kenapa harus memilih E-Class Why E-Class Selalu kita bilang why E-Class Pertama Affordable price Jadi harga terjangkau Kedua Klinik kecantikan terlengkap di kawasannya Jadi kalau kita membuka klinik kecantikan di satu daerah Kita harus paling lengkap di daerah itu Ketiga ditangani oleh dokter dan nurse Nah ini kelebihan kita Karena biasanya Kalau yang melakukan facial Kalau mungkin Dicaba di klinik-klinik lain Ataupun Yang lainnya adalah Bukan nurse Terapis dong ya Begitu sih ya Kalau kita nurse Kalau kita nurse yang melakukan facial pun nurse Karena kita yakin Tenaga kesehatan Higieninya dia tahu Oh Itu Kita dapat The best new normal protokol Karena sebelum pun pandemi kita sudah new normal Ya Udah dipersiapkan Udah dipersiapkan Nah ini Termasuk Facial Disposible Steril dan Disposible Jadi kayak Spon, Shower Cap Spray itu sekali pakai Oh Jadi kita dari new normal sebelumnya Terakhir Hasil memuaskan Product bersertifikat Bepong dan halal Jadi itu mungkin kelebihan-kelebihan kita Yang kita Apa ya Soundingkan kepala customer Atau kita sebut E-Class Friends E-Class Friends Kalau yang udah puas pasti rekomendasi lagi Rekomendasi Rekomendasi ke teman-teman Nah Karena mungkin hasilnya puas Akhirnya ya itu E-Class berkembang Nah sekarang udah ada 7 klinik ya Di Jakarta Seluruh Indonesia 30-an Seluruh Indonesia 30-an 30-an Wow Ini semua nanti bisa dilihat di Instagram-nya Instagram Bisa dilihat ya Di E-Class Clinique.id Nah Kemudian juga tadi kan ada Untuk treatment Dan juga ada skincare Iya Nah saya dengar juga Ada produk-produk lain Selain skincare Banyak Banyak Maksudnya dalam hal apa? Kecantikan Iya Kecantikan Banyak sekali Jadi kalau di treatment Banyak sekali Apa namanya Sampai slimming juga ada tuh ya Slimming ada Mau tanam benang Mau benang Ukuran berapa ada apa ya Jadi kita akhirnya banyak-banyak Produk-produk dari luar negeri Kayak kemarin kita baru lanjut Uptons dari Georgia Yang akhirnya Selalu bercollab dengan E-Class Memilih E-Class Gitu Dulu kita kalau dulu di timur Agak susah banget Untuk Boro-boro Kita harus purpose ke perusahaan Untuk Yuk kita kolaborasi Sekarang nggak Mana perusahaan yang incar kita Untuk kolaborasi-kolaborasi Wow Ini nih Awal dari timur tadi Awal dari timur Dan bahkan coming soon Kita ada juga dari Dubai Kita akan collab untuk rilis yang Pemikisan DNA Wow Sudah ada treatmentnya Nanti mungkin kita akan rilis bulan depan Relatednya apa Sama apa nih Pemikisan DNA Jadi whole body Whole body Jadi disitu akan dilihat problemnya Kita secara menyeluruh Sesuai DNA kita Oh oke Sesuai DNA Masalah kesehatan Masalah semuanya Termasuk penyakit-penyakit Semuanya Oh jadi berkembang sangat Berkembang Jadi akhirnya berkembang Berkembang Kita juga baru rilis namanya E-Class Dental Clinic Dental Clinic Dental Clinic Dental Clinic kita juga ada Sama nih Ini di setiap klinik E-Class Lalu ada Baru kita rilis di Jakarta Baru di Jakarta Baru satu bulan Kalaupun bagus kita akan buka Bahkan Belum baru rilis Sudah ada permintaan franchise Wow Tapi kita harus sistem Kita harus prepare dulu Iya Sekitar 30 Maksudnya kita harus Tester dulu dong di kita Baru kita bisa Jual di orang lain Wow Ini luar biasa Saya lihat banyak sekali Selebrity artis yang Iya Benar Benar Pake produknya Dan juga treatment Di sini juga Bahkan dulu Kita gak ada istilah endorsement Gak ada Waktu dulu Jadi Karena kita ada pengalaman Waktu awal kita di Jakarta Maaf Kita pake salah satu public figure Dan mungkin Ya maksudnya Menurut kita agak belum gimana Gitu Jadi waktu itu kita memutuskan Apalagi kita setelah buka Salah satu mall di Prestige Sebanyak sosialita dan artis Perawatan di E-Class Berbayar loh Hmm Berbayar bukan jadi endorsement Bukan endorsement Jadi dipercaya banget Iya Gitu Nah tapi Pas pandemi tuh Campaign marketing kita agak berubah Agak berubah karena kita mengup skin care Dan kita perlu ada awareness dari artis Barulah itu ada collab-collab dengan artis Tapi dulunya gak ada sama sekali Artis-artis itu murni berbayar Malah bayar Mereka Iya Sebenarnya nama saya Eklendros Enduk Atau dokter Endros Enduk Cuma pas terjun di entertainment Rilis single lagu jadi dirubah jadi dokter Eklendros Oke Saya mempunyai value dalam hidup saya Untuk mencapai suatu goal Achieve my goal Dari dulu sih Jadi pertama Have a big motivation Have a big motivation Jadi bukan big ala-ala Jadi on fire harus motivasi yang berapi-api kalau menurut gue Jadi bukan sekedar cuma harus besar Nah dari motivasi itu Kedua Pray Didoakan Karena harus restu dari Yang Maha Kuasa Tapi gak cukup harus dengan berdoa aja Karena gak mungkin kita cuma di kamar berdoa tuh Tuhan turun berkat Ketiga harus action 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 apa yang kita doa Motivasi ini Apa yang kita doakan Kita harus action Iya Tapi ternyata Pak Ruby Gak cukup dengan cuma action Ini yang hal Gak cukup cuma action doang ya Gak cukup Apalagi di dunia sekarang Di tengah kompetisi yang banyak Di tengah kompetisi yang banyak Dan banyak milenial Saya sangat tertarik dengan anak-anak muda Berkolaborasi Cuma ada satu kelemahan anak muda Kenapa? Apa itu? Suam-suam kuku kadang-kadang Oh suam-suam kuku ya Mungkin kalau gagal dikit udah deh ya Udah Tambah menyerah Terus satu minggu semangat Berikut gak semangat lagi gitu Itu terakhir Jadi saya selalu Fokus 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 Jadi action dan fokus Artinya maintain Kalau saya ada tagline Kalau di kelima Speed 100 Speed 100 Sekarang gak ada istilah Biar lambatan selamat Gak ada Cepat tepat Cepat tepat Cepat tepat Cepat tepat Jadi harus speed 100 Jadi setiap Jadi hari ini harus speed 100 Speed 100 Supaya kita achieve di goal Cepat gitu Jangan hari ini speed 100 Besok speed 50 Besok speed 20 Al-ala gitu Kapan sampai Itu terakhir harus fokus Dalam arti maintain Iya Dokter Apa sih yang menjadi motivasinya Kan tadi number one Is motivation Motivasinya waktu itu Apa sih Berawal dari Awalnya kan Jadi dokter Dokter Mulai bikin Yang ditomohan itu Apa motivasinya Oh iya 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 benar Jadi waktu itu Saya selalu ada ambisi Dalam tanda kutip Mungkin positif Yang mengambisi diri saya Iya 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 Gak apa-apa Itu bagus Gak apa-apa Jadi waktu itu Saya dokter Tapi kalau saya lihat Dengan Saya gak menyalahkan juga Dengan Pilihan yang lain Karena Tapi saya gak mau Hidup saya Apa ya Praktek dari pagi Sampai malam Gak ada waktu Untuk meet time Kalau saya gak praktek Berarti gak ada uang Benar gak sih Iya 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 Pindah kuadran Pindah kuadran Pindah kuadran Pindah kuadran Pindah dari zona nyaman Pindah dari zona nyaman Jadi Kebanyakan kan Misalnya Dalam satu instansi Ada dokter-dokternya Rumah sakit Gitu Ada ownernya Sometimes ownernya Bukan dokter Betul-betul Jadi saya Waktu itu Akhirnya mengubah mensei saya Waktu saya lulus dokter Saya pingin jadi ownernya Pingin jadi ownernya Bukan dokternya disini Dari situ lah Dari situ saya bangun instansi Dan mungkin Karena saya juga kenapa tertarik di estetik Karena I have my own problem Jadi saya jerawat to the max Jerawat to the max Berawal itu juga ya Berawal dari jerawat to the max Cita-cita saya Sebenarnya pengen jadi dokter anak Tiba-tiba di SMA berubah Iya Karena muncul jerawat banget Saya jadi insecure Gak mau ke mall Dan lain-lain Akhirnya saya mulai mengobati diri sendiri Apalagi Pas kuliah ke dokter Itu kan belajar sampai pagi Dari pagi sampai pagi Itu lebih jerawatan banget Tambah Tambah banget Tambah banget Dari situlah muncul Kenapa saya tidak mengobati diri sendiri Wah Dari situlah muncul Ternyata dokter Jadi estetik atau kulit Enak banget deh Iya Dan pasarnya di kota-kota Kita harus tinggal di kota Jadi maksudnya Which is Enak banget Dari situlah muncul Dan misi saya Kalau misalnya udah di Apa nanya Bidang itu harus paling baik Di daerah itu Itu habisi Dalam mana positif ya Harus jadi paling baik Di daerah itu Salah satunya berarti apa Sekolah yang baik Iya Terus saya sekolah di luar Saya kumpul uang Kedua Harus memiliki brand sendiri Wah Itu ya But awal dari situ Gue awal dari Ngobatin diri sendiri Ngobatin diri sendiri Memotivasi diri sendiri Harus jadi baik Yes Cara saya Tiap orang beda-beda Harus sekolah baik Dan harus memiliki Bisnis klinik Wah luar biasa Thank you so much Dr. Eklis Buat sharingnya Ini sangat memotivasi Dapat insight-insight Baru tentunya Teman-teman juga Sekali lagi sukses All the best All the best Untuk channelnya Selalu menjadi berkat Untuk semua orang Amin semua Biar semua Wajah Wajah Pria dan wanita Pria dan wanita Pria dan wanita Pria dan wanita Semua glow Oke sekali lagi thank you so much Thank you so much Teman-teman demikian Video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bisa datang Di klinik-klinik Eklis Klinik di seluruh Indonesia Di seluruh Indonesia Dan nanti coming soon Juga ada Kolaborasi lainnya Nanti jangan lupa untuk follow Di ekles Instagramnya Di sini ya Oke Jumpa di next episode Saya Rubi Arman Bye bye Thank you Dok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!